Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya minta tolong teman-teman video ini di-share, disampaikan kepada pihak imat. Begini saja, pada tanggal 7 September, antum semua, wahai kiai imat dan para pendukungnya yang diundang oleh Robito Alawiah, Anda datang ke Robito Alawiah untuk menerima undangan tersebut. Masalah undangan Anda yang diwali Somo, sebagian kita juga akan datang. Gimana kalau seperti itu? Adil kan? Yang penting Anda tampilkan bahwa keselamatan kita juga terjaga oleh pihak Anda. Anda datang pada tanggal 7 September bersama orang-orang yang Anda yakini bisa mempertahankan tesis Anda di Robito Alawiah di tanggal 7 September. Tanggal 10 September, sebagian kita juga akan datang. Anda akan mengatakan 20 orang bariskan di depan saya. Cukup saya sendiri untuk ilmu nasab dan sejarah. Oke, tanggal 10 September kita akan hadir, tapi tanggal 7 September Anda datang di acara Robito. Adil kan? Sudah, tidak usah banyak bicara. Kamu datang, kita datang. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau saya memahami sifat-sifat dari mereka, ya Pak Yom, baik. Pengkhianat kebawahnya pasti pengkhianat. Pengkhianat kebawahnya pasti pengkhianat. Nah, saya tahu maksudnya ini. Ngomong undang, tapi undangannya tidak sampai. Nanti disebarkan bahwa iman pengecut. Nanti disebarkan bahwa iman pengecut. Bahwa iman kentut. Loh yang ngetutin siapa? Ini muhibbin yang harus ngerti. Biar tidak menjadi muhibbin tolol. Ini muhibbin yang harus ngerti. Biar tidak menjadi muhibbin tolol. Ini kan persis dengan habib-habib muda. Yang kelewar-kelewar ke timur ke barat. Kadi undang wong teko. Tapi lagi sama anda. Resmi sama anda undangannya. Namanya orang gak diundang. Orang datang namanya tupel. Dalam agama. Nyono. Yang benar harus yang netral. Jangan di tempat Mbak Alawi. Yang netral. Pinjem tempatnya pemerintah. Atau tempat kondok pesantren siapa yang netral. Itu baru gentleman. Seperti itu. Maka dari situ. Saya harapkan Mbak Alawi yang jujur. Suratnya nyampe kepada keimat yang saya anggap sebagai mujadid. Dapat membuka tabir kepalsuan selama berapa ratus tahun ini. Kalau keimat saya yakin kalau diundang resmi pasti datang. Kerana bukan tipe orang pengecut. Bukan tipe orang pengkhianat. Beliau ini tidak punya bapak, kakek, pengkhianat. Kalau mereka kan sudah tahu kita. Bin Sopo. Lepas orang nyaman. Bin, 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 bin akhirnya bin Abrahai. Kiamat bukan kentut. Yang kentut yang ngomong. Siapa yang ngomong kentut? Yodurahim. Apa yang dia mengkentut ngomong kentut tuang? Lepas ini apa yang terlalu pandanganmu, bin? Sehat apa? Harus di medika itu? Di medika dulu. Wassalamualaikum.